Ya, bener-bener jumpa... Ya Allah... Ayah di Pangkal Pinang dibebaskan jaksa seorang ayah inisial RC di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi tersangka kasus pencurian handphone. Kasusnya sempat diproses polisi dan akhirnya dibebaskan di tingkat kejaksaan. Video pembebasan RC dari tuntutan atas kasus pencurian ponsel viral di media sosial. Dilihat detik kom, dalam video viral tersebut, pria parubaya itu terlihat menangis dan bersujud syukur setelah kejaksaan negeri Pangkal Pinang menghentikan kasusnya. Dalam video itu juga terlihat anak RC dihadiahi handphone oleh kepala kejaksaan negeri Pangkal Pinang Jeverdian. Jeverdian mengatakan kasus ini berawal dari terdakwa mencuri ponsel milik korban inisial NT di Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang, Babel. Bahwa motif terdakwa mencuri handphone tersebut adalah supaya bisa digunakan anaknya untuk sekolah online, ujar Jeverdian saat ditemui di kantor kejari Pangkal Pinang, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Menurutnya, penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan terukur serta telah dilakukan pemaparan di Kejati Bangka Belitung dan Kejaksaan Agung Ri. Dasarnya adalah surat ketetapan penghentian penuntutan kejari Pangkal Pinang nomor 01 per liter, 9.10.3 EO, tanggal 2 Januari tahun 2022, tanggal 13 Januari tahun 2022. Untuk perkara yang kemarin itu sudah memenuhi persyaratan, restoratif justis. Pelaku sendiri baru pertama kali melakukan tindak pidana, pencurian, jelasnya. Ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan maksimal 5 tahun, kerugian sekitar 2,5 juta rupiah dan keduanya pun telah terjadi kesepakatan berdamai yang difasilitasi penuntut umum, ia menambahkan. Atas dasar itu, kata Jeverdian, pihaknya menghentikan penuntutan setelah melihat situasi keluarga tersangka. Apalagi motifnya melakukan pencurian itu agar anaknya bisa belajar online. Setelah dilakukan pendalaman oleh intelijen dan pidum, mereka adalah orang yang kondisinya dalam kekurangan. Dan motifnya kenapa dia bisa melakukan itu adalah bagaimana anaknya bisa sekolah secara daring, beber dia. Menurutnya, penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif justis menunjukkan hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah, tetapi harus dilakukan secara bijaksana. Selain mi restoratif justis perkara itu, saya melihat ada persoalan yang esensial di sana, yakni kebutuhan sekolah anaknya. Dan tergerak hati kami sesuai dengan kemampuan dengan membelikan handphone agar anak ini bisa melakukan proses belajar mengajar secara daring, sebutnya. Saya juga sangat mengapresiasi korban yang telah berbesar hati memaafkan terdakwa dan berharap kepada terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tercela lagi, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!